Hai Youtubers, hingga saat ini, keripik masih menjadi salah satu jajanan favorit bagi banyak orang. Selain memiliki rasa yang gurih, beberapa keripik juga ada yang memiliki rasa pedas. Bahkan ada beberapa chip atau keripik terpedas di dunia yang ramai diperbincangkan dan banyak orang yang penasaran untuk mencobanya. Meski memiliki rasa yang membuat lidah terbakar, namun masih banyak yang mencobanya dan membuat beberapa diantaranya dirawat di rumah sakit. Dan berikut daftar keripik paling pedas dan berbahaya di dunia. Ketel Jalapeno Ketel Cips Salah satu keripik paling pedas dan berbahaya di dunia adalah Ketel Jalapeno Ketel Cips yang biasa dijadikan challenge oleh beberapa orang yang kuat akan pedas. Menurut beberapa sumber, sensasi pedas pada keripik satu ini karena telah dibumbui dengan campuran cabai Jalapeno yang sangat pedas. Cabai khas New Mexico, Texas, dan California ini dikabarkan memiliki tingkat kepedasan hingga 2.500 sampai 10.000 Scoville Heat Units. Namun kita tidak perlu khawatir, karena walaupun kerupuk ini sangat pedas dan mampu membuat lidah terbakar, kita tetap dapat merasakan rasa gurih dan nikmat dari keripik tersebut. Bahkan, beberapa orang makan keripik pedas ini dengan mencampurkannya ke dalam nasi atau sebagai toppingnya. Barcel Takis Vego Chips Keripik paling pedas dan berbahaya di dunia selanjutnya adalah Barcel Takis Vego Chips yang menyajikan sensasi paling unik dari keripik lainnya. Pasalnya, keripik tortilla pedas satu ini dibekali dengan hot chili pepper dan lemon pada campuran bumbunya. Sehingga rasa yang dihasilkan juga pasti pedas dan sedikit segar dari campuran lemon yang ada pada bumbunya. Keripik ini mungkin tidak se-ekstrim keripik lainnya, namun rasa pedasnya bisa dibilang bagaikan lava yang mampu membuat lidah terasa terbakar dan mati rasa. Tidak heran jika keripik satu ini menjadi salah satu keripik yang kerap dijadikan challenge oleh para pecinta pedas. Doritos Flamin Hot Nacho Sajian keripik terpedas di dunia selanjutnya adalah Doritos Flamin Hot Nacho. Keripik ini sangat cocok dan cukup mudah ditemukan di pasaran sehingga kita bisa membelinya dengan mudah. Rasa pedas dari keripik satu ini berasal dari cabai dan bumbu-bumbu pedas yang mampu membuat kita ketagihan. Doritos Flamin Hot Nacho sendiri dibumbui dengan cabai terpedas dan bumbu-bumbu pedas lain yang mampu membuat lidah terbakar. Buat kalian yang tidak kuat dengan sensasi rasa pedas berlebihan, maka jangan sekali-kali mencoba makanan ringan satu ini. Biasanya Doritos Flamin Hot Nacho disajikan sebagai cemilan saat menonton televisi atau nongkrong barang bersama teman-teman atau keluarga. Pakui Tortilla Chips Cemilan keripik terpedas di dunia berikutnya adalah Pakui Tortilla Chips Jalapeno Tropicale. Keripik satu ini mungkin tidak sepedas keripik lainnya, namun tingkat kepedasannya cukup membuat kita berkeringat dengan sensasi lidah terbakar. Selain menonjolkan rasa pedasnya, keripik jagung ini juga menonjolkan rasa nanas yang manis. Jadi dibalik kerenyahan keripiknya, kita bisa merasakan rasa pedas bercampur rasa manis nanas sehingga menjadi perpaduan yang sempurna. Tortilla Chips ini mungkin bisa menjadi challenge bagi kalian yang pemula sebelum mencoba keripik-keripik terpedas di dunia lainnya. Pakui Haunted Ghost Pepper Cemilan keripik terpedas di dunia berikutnya adalah Pakui Haunted Ghost Pepper Tortilla Chips. Kembali lagi dengan merek Pakui yang akan membuat waktu ngemil kita bagaikan di neraka. Pasalnya, keripik jagung alias Tortilla Chips ini dibumbui dengan jenis lada terpedas di dunia, dengan tingkat kepedasan mencapai 400 kali lebih pedas daripada lada biasa. Bahkan, Pakui Haunted Ghost Pepper Tortilla Chips ini memiliki tingkat kepedasan yang berada di angka 9.000-21.000 Scoville Heat Units. Tentunya, ini bukan sembarang snek yang bisa kita makan dengan santai sambil menonton TV. Jangan lupa untuk menyiapkan susu segar untuk menetralisir rasa pedas yang ada di lidah. Lace Kettle Cook Cemilan keripik terpedas di dunia berikutnya adalah Lace Kettle Cook Flamin' Hot Flavor Potato Chips. Meskipun tingkat kepedasannya tidak setara dengan keripik lainnya di dunia, namun keripik kentang satu ini cukup mampu membuat lidah kita kebas karena kepedasan. Selain itu, cemilan satu ini juga cocok dimakan sebagai cemilan pendamping makanan berat. Meskipun dapat membuat lidah terbakar dan kebas, namun kita tetap akan merasakan lesatnya rasa keripik kentang satu ini. Bahkan, beberapa pecinta keripik pedas menganggap keripik satu ini sebagai tantangan yang cukup mudah dan biasa dicampur dengan nasi. Lace Potato Flamin' Hot Flavor Cemilan keripik terpedas di dunia berikutnya adalah Lace Potato Chips Flamin' Hot Flavor. Sejauh ini, Lace merupakan salah satu produk keripik kentang asal Florida Amerika Serikat yang bisa ditemui di mana saja. Bahkan, Lace juga memiliki penggemarnya sendiri. Lace memang memiliki banyak varian keripik kentang dengan beragam cita rasa, mulai dari orisinal hingga rasa tempe. Tidak hanya itu, Lace juga memiliki varian keripik kentang dengan rasa super pedas. Sensasi rasa pedas keripik kentang tersebut bisa kita jumpai pada varian Lace Potato Chips Flamin' Hot Flavor. Bahkan, tidak tanggung-tanggung Lace Potato Chips Flamin' Hot Flavor menggunakan cabai limon yang terkenal dengan tingkat kepedasan Rp15.000 hingga Rp30.000 Scoville Units. Jadi, jika kita hendak membeli dan memakan Lace Potato Chips Flamin' Hot Flavor, jangan lupa siapkan juga air minum dingin, susu, atau jus buah kesukaan untuk meredam rasa pedasnya. Meski tidak sepedas keripik lainnya, namun keripik kentang terpedas merek Lace ini mampu membuat lidah kamu terbakar dan air mata menetes. Ruffles Flamin' Hot Potato Chips Keripik terpedas di dunia selanjutnya yang wajib dicoba adalah Ruffles Flamin' Hot Potato Chips merupakan cemilan keripik kentang yang diproduksi di Arizona, Amerika Serikat. Sama seperti Ketel Jalapeno Ketel Chips, keripik yang satu ini juga dibuat menggunakan kentang sebagai bahan utamanya. Cita rasa pedas pada keripik ini didapati dari pengolahan keripik dengan banyak saus dan campuran bumbu lainnya. Hasilnya, rasanya kaya rempah dengan cita rasa pedas yang dapat membuat lidah kebas. Cemilan yang satu ini sangat cocok jika dimakan sambil asik menonton televisi bersama keluarga atau teman. Jangan lupa menyiapkan berbagai minuman seperti susu untuk meredam rasa pedasnya. Makik Melinjo Chips Keripik terpedas di dunia selanjutnya yang wajib dicoba adalah Makik Melinjo Chips yang berasal dari Indonesia. Kita seharusnya bangga menjadi orang Indonesia karena salah satu keripik terpedas di dunia berasal dari Indonesia. Makik Melinjo Chips merupakan cemilan keripik melinjo yang diberi bumbu cabai Carolina Reaper. Bahkan keripik satu ini sampai rame diperbincangkan beberapa waktu lalu karena salah satu selebriti Indonesia sampai harus dilarikan ke rumah sakit setelah memakannya. Dengan tingkat kepedasan mulai dari 1,5 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit, tingkat kepedasannya menyerupai Pakui One Chip Challenge. Sehingga bisa dipastikan kita akan merasakan sensasi seperti rasa terbakar di lidah dan mulut. Oleh karena itu, jangan lupa siapkan air minum yang banyak saat makan keripik Melinjo satu ini. Pakui One Chip Challenge Keripik terpedas di dunia selanjutnya yang wajib coba adalah Pakui One Chip Challenge. Keripik ini memiliki beberapa level kepedasan lebih tinggi daripada keripik lainnya dan merupakan salah satu produk keripik terpedas di dunia yang dijadikan sebagai tantangan. Pasalnya, keripik satu ini dibumbui dengan cabai Carolina Reaper Paper yang dinobatkan sebagai cabai terpedas di dunia, dengan tingkat kepedasannya mencapai 1,5 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit. Tidak hanya itu, selain adanya bumbu cabai Carolina Reaper Paper, keripik Pakui One Chip Challenge juga dibumbui dengan campuran cabai Scorpion Reaper dengan tingkat kepedasan 1,2 juta Scoville Heat Unit. Keripik satu ini tidak hanya mampu membuat lidah terasa terbakar, tapi bisa juga membuat air mata bercucuran karena sensasi pedasnya. Oleh karena itu, jangan lupa siapkan tisu dan minuman peredah rasa pedas, seperti susu untuk meredam rasa pedasnya yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!